Ketua DPRD Batam Nurianto meminta PT Braik PLN Batam untuk lebih serius memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika terjadi gangguan, harus segera diatasi dan jangan sampai berlarut-larut. Senin sore kemarin sekitar pukul 6, Braik PLN Batam melakukan pemadaman listrik di sejumlah wilayah di kota Batam. Pemadaman ini terjadi akibat gangguan pembangkit listrik di Tanjung Kasam, Kecamatan Nongsa. Pemadaman listrik yang diberlakukan bervariasi antara 2 hingga 3 jam. Dari informasi yang diterima reporter Batam TV, pasukan listrik berangsur pulih dan kembali masuk ke sistem jaringan Braik PLN sekitar pukul 11 Senin Siang. Ketua DPRD Batam Nurianto menyoroti kinerja Braik PLN Batam subungan pemadaman listrik ini. Menurutnya, kota Batam yang didominasi sektor industri sangat bergantung pada pasokan listrik dari PLN Batam. Jika terjadi pemadaman, maka akan mengganggu produktivitas perusahaan. Selain itu, jika listrik tidak stabil, maka investasi di kota Batam juga akan terdampak. Termasuk masalah kelistrikan tentu khususnya untuk lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah dan ini adalah PLN agar untuk mengoptimalkan dan harus mengantisipasi jika ada gendala-gendala apa khususnya dari mesin. Ketua DPRD Batam segera diperbaiki, dipercepat diperbaiki, karena itu menjadi jaminan kepasangan untuk memperinvestasi investor yang mau datang. Matam kota baru, tapi kalau jaringan listriknya bisa seperti apa? Ya itu kalau teknis, saya tidak sampai ke teknis ya mas ya, tapi kami sebagai wakil rakyat mendorong agar pihak PLN bersungguh-sungguh di dalam mensikapi terkait masalah gendala-gendala yang ada termasuk ada kerusakan-kerusakan mesin-mesin. Nurianto menambahkan beraih PLN Batam seharusnya lebih optimal dalam memberikan pelayanan dan harus segera mengantisipasi jika terjadi gangguan seperti yang terjadi kali ini. Demikian Ferdino melaporkan dari Batam.